Masih adanya pasangan dalam, keluarga yang tidak memiliki surat-surat sah mengundang keprihatinan banyak pihak. Untuk menguranginya, ratusan pasangan mengikuti sidang isbat nikah. Usai mengikuti isbat nikah, mereka langsung menerima akta nikah dan surat-surat lainnya yang diputuhkan dalam administrasi kependudukan. Sebanyak 105 pasang pengantin di Kecamatan Paninggaran dinikahkan kembali secara massal. Mereka adalah pasangan pengantin yang sudah menikah, namun yang belum tercatat secara sah di instansi pemerintah. Sehingga perlu ditetapkan kembali atau isbat nikah. Acara ini digelar oleh pengadilan agama Kajen, Kemenak, dan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam rangka isbat nikah pencatatan perkawinan dan kelahiran di Kecamatan Paninggaran. Keketan ini untuk mendorong masyarakat agar terpenuhi secara legalitas, baik secara syariat maupun peraturan negara. Mereka yang sudah isbat nikah, setelah itu dibuat dokumen kependudukan yang sudah menyesuaikan kegiatan isbat nikah ini. Seperti akta kelahiran, KTP, KTP anak, hingga kartu keluarga. Karena dokumen kependudukan yang diputuhkan, karena hal ini sangat penting untuk kehidupan masa depan diri dan anak-anaknya. Bupati Pekalongan Nasib Kelbihi mengatakan faktor yang membuat warga enggan sah secara negara ialah ada anggapan bahwa perkawinan adalah masalah agama. Sehingga ketika sudah disahkan oleh Kiai, dianggap sudah cukup. Kita meresmikan lagi masangan yang secara administrasi pemerintahan, keuntukan itu belum sah. Secara agama sudah sah, yang kita sebut dengan isbat penikah. Karena kemenangan isbat itu ada di pemerintah, isbat peniklodi. Jadi yang menentukan legalitas itu hanya pemerintah. Sehingga orang ini nikahnya sah atau tidak, itu yang menentukan adalah institusi pemerintah. Karena hal ini, pengadilan agama, secara administratif, nanti dilalancuti oleh kementerian agama dan didukung dari jenis pemerintah dan penantaran sipil. Bupati berharap dengan adanya isbat nikah ini masyarakat lebih sadar. Dengan perkawinan yang dicatat dan sah, menurut agama dan pemerintah.